Maaf ya teman-teman, aku gak bisa ikut main sekarang. Ya, gak bisa gitu dong. Kita kan udah janjian. Bilangnya gak bisa sih. Chandra mau ingkar kah? Bukan begitu, aku gak ingkar kok. Terus, kenapa tadi bilang gak bisa? Aku dengarnya jelas banget tau. Kamu tadi bilang gak bisa. Teman-teman, Chandra kan belum bilang alasannya. Dengerin dulu, Atuh. Ah, paling-paling Chandra mau ikut mamanya tuh ke mal. Eh, eh, tidak boleh bicara begitu, Wayan. Dengarkan dulu, Chandra. Iya nih, Wayan. Gak baik menuduh sembarangan gitu. Iya deh, maaf. Eh, terus kenapa, Chan? Kamu kok gak bisa ke lapangan? Ayah, aku kan gak bilang gak bisa. Aku bilang gak bisa sekarang. Terus, bisanya kapan? Aduh, yang bener dong jelasinnya. Maksud kamu gimana nih? Hihihi, maksudku gak bisa sekarang juga. Tapi nanti, mungkin sekitar satu jam lagi deh. Kenapa harus nunggu satu jam lagi sih? Soalnya, aku disuruh mama nganterin ini. Apa itu? Ini barang dagangan mama. Mama udah janji nganterin ke Om Yunus. Tapi, mama lagi gak bisa. Jadi, minta tolong aku untuk nganterin. Eh, jadi Chan Rate harus nolongin mamanya dulu. Setelah itu baru ke lapangan. Bener kan, Chan? Yuk, i. Yeay. Ngomong dong dari tadi. Biar kita gak mikir yang enggak-enggak. Maaf, maaf. Oh iya, Chan. Memangnya, mau diantar kemana tuh barangnya? Kesini. Ini alamat rumah Om Yunus. Memangnya, kamu sudah pernah kesana, Chan? Belum sih. Eh, Chandra. Kau tidak takut tersasarkah? Enggaklah. Lagian, nanti kalau aku bingung, aku bisa nanya ke orang-orang. Hmm. Teman-teman, gimana kalau kita ikut rame-rame nganterin barang itu? Kan, seru juga tuh. Nyari alamat yang belum kita tahu. Anggap aja kita berpetualang. Gimana? Ah, Marta suka idewayan. Ah, Nisa setuju. Yeay, asik. Lagian, kalau gak kita temenin, nanti teman tersayang kita ini nih, si tukang makan hilang. Gimana? Gak ada lagi deh yang ngabisin makanan kita. Tapi, Nisa bawa banyak camilan buat di jalan, kan? Tenang. Nisa bawa permen, jajanan, minuman, dan ada juga bolu kukus yang dibikin teh Dewi. Oh, bolu kukus. Mantap. Ah, berdasar candra. Yuk, berangkat sekarang. Berangkat. Eh, eh. Masih jauh, kak? Kira-kira? Kak, perasaan di peta gak terlalu jauh, ya? Tenang. Sebentar lagi sampai kok. Satu belokan lagi. Kau yakin, kak? Ih, gak percayaan sih. Nih, lihat petanya. Iya, karena kita belum pernah lewatin jalan ini, jadi berasa jauh. Oh. Nah, akhirnya sampai juga. Benar, kan? Seperti gambaran peta. Ia, itu rumah nomor 57J. Pagar hitam dan banyak bunga di halamannya. Mantap. Pintu pagarnya dikunci nih. Ketok aja dulu atuh pagarnya. Oh, iya, ya. Permisi. Permisi. Eh, eh. Sobenarkah ini rumahnya? Iya, kok. Sesuai dengan alamat dan peta. Aduh, jangan-jangan Mama lupa kasih tahu Om Yunus. Enggak mungkin. Coba panggil lagi. Permisi. Om Yunus. Om. Om Yunus. Iya. Siapa ya? Chandra, Om. Disuruh Mama antar barang. Oh, Chandra. Tunggu sebentar ya. Selesai juga tugasku. Antar barang Mama dan bawa pulang uangnya. Itu sudah. Hooray! Bisik berhasil! Bisik berhasil! Nah, adik-adik, seru kan ceritanya? Sekarang waktunya mencatat pertanyaan. Pertanyaannya adalah, apa yang dapat kita lakukan jika teman mengalami kesulitan menemukan alamat seperti Chandra? Dicatat ya, apa yang dapat kita lakukan jika teman mengalami kesulitan menemukan alamat seperti Chandra? Jawab pertanyaan ini sebagai tugas ya. Sebelum kembali menyiwa kelanjutan cerita sahabat pelangi, sekarang ada sahabat lainnya yang ingin berbagi cerita saat belajar di rumah. Yuk kita lihat! Jujur, 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 jujur Aku mulai pesan, tapi saya berbagi cerita Jaya di rumah, kamu berbagi cerita kalau orang yang tahu jangan bersama selalu berbagi cerita di rumah aja itu kakak ayah di rumah aja kita mati di rumah aja pertama untuk baca bersama di rumah kita saling menjaga dan cuci tangan untuk jaga gini untuk kebisaan maafkan yang berjiri kalau tak ketemu perlu kasih sayang sampai korna selamat menikmati siap ya Om Bimpa Ayu Gampeng Mbak Ijaz pake baju Rombeng Yeay! Nisa menang! Om Bimpa Ayu Gampeng Mbak Ijaz pake baju Rombeng Aku menang! Yeay! 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 Aku menang! Wah itu garisnya keinjak Eh batunya keluar itu Ih batunya keluar Eh batunya keluar itu Jan lompatnya yang bener dong gak boleh jalan tau mainan 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 yang paling baru nih Bang Lihat dong Yayonya Itu Yayo terbaru Ada suara dan lampunya Wih Yang bener Bang Keren banget Apaan tuh Jan? Yayonya keren banget Jan Ada lampu dan suara kata abangnya Lihat deh Apa harganya Bang? 15 ribu paling laku Tuh Tuh anak-anak sebelah pada beli semua Memangnya kamu punya uang segitu Jan Cuma ada 7 ribu sih Eh itu tidak cukup Ayah kurang dikit Kurang 8 ribu lagi Hmm Itu tuh kurang banyak tau Hihihi Iya ya Tapi Uang dagangan Mama Mama tadi kan ada Nih Ih Jangan Atu Chan Itu kan bukan uang kamu Kamu harus berikan uang itu ke Mama kamu sebanyak yang dikasih Om Yunus Itu sudah Begitu tadi pesan Om Yunus kan Iya sih Tapi Yayonya keren banget Takutnya nanti keburu habis Yah Kalau habis tinggal tunggu aja nanti Siapa tau ada lagi Yah Pengennya sekarang Ya udah Kamu pakai dulu uang Mama kamu Nanti tinggal kamu jelasin Kan Uang Mama kamu juga untuk kamu Eh Itu ide yang tidak baik Wayan Kau tanyakan dulu ke Mama baru bisa dipakai Bukan dipakai dulu baru dijelaskan begitu Iya Ih Wayan Jangan sembarangan ngasih dukungan Loh Kok aku yang disalahin Duh Gimana nih Ah Mama pasti gak akan marah Kan aku udah nolongin Mama juga Untuk nganterin barang Gimana Jadi gak nih belinya Kalau kagak jadi Abang mau kesana Nah Iya Tunggu Tunggu Bang Jadi Jadi Ih Chandra Ntar Mama kamu marah Loh Iya nih Chandra So pasti nanti kena hukum Weh Udah lah Biarin aja Kan Nanti dia sendiri yang nanggung akibatnya Iya Tapi Sebagai teman Kita juga wajib Mengingatkan Kalau teman kita Melakukan kesalahan Betul itu Nisa Asik Aku punya Mainan baru Keren nih Coba Coba Chan Aku pinjam Loh Chandra Tidak boleh pakai uang Mama Tanpa izin dahulu Sayang Memakai uang titipan Tanpa izin dahulu Itu baik atau tidak? Tidak Mah Chandra Salah Coba misalkan Chandra punya celengan ayam Di kamar kan? Iya Ma Kalau uang itu Mama pakai Buat beli baju baru Setelah itu Baru Mama bilangin Ke Chandra Chandra Kecewa gak? Waduh Jangan dong Ma Itu kan Buat beli sepeda Nah Begitu juga Tadi Chandra kan harusnya izin dulu Sama Mama Bukan begitu Ma Chandra hanya takut Kalau nanti Abang Mainan itu Gak ketemu lagi Iya Mama Ngerti Tapi tetap saja Sayang Harus izin dulu Iya Ma Maafin Chandra ya Chandra janji Gak akan begitu lagi Benar Kamu mengerti dan janji Janji Ma Janji Nah Itu baru anak Mama Iya dong Terus Chandra harus apa Ma Untuk menebusnya Apa ya Gimana kalau uang jajan kamu Dipotong selama tiga hari Ayah Kalau uang jajan kurang Chandra jajan apa di sekolah Loh Kan berkurang Bukannya tidak ada Wah Nanti Chandra kurus loh Ma Kalau gak beli makanan Bisa aja kamu Chan Mama pegal gak punggungnya Iya sih Memangnya kenapa sayang Gimana kalau Chandra pijatin punggung Mama Sebagai gantinya Pintar juga kamu merayunya Hmm Tapi tiga hari berturut-turut ya Ayo Mama curang Pilih mana Potong uang jajan Atau pijat Mama tiga hari berturut-turut Hmm Pijat aja deh Kan biar Mama Chandra Sehat dan senang Chandra Adik-adik saatnya untuk mencatat pertanyaan terakhir Pertanyaannya adalah Bagaimana cara menjaga amanah atau titipan Yang diberikan kepada kita Dicatat ya Bagaimana cara menjaga amanah atau titipan Yang diberikan kepada kita Adik-adik kerjakan tugas pertanyaan tadi dengan bimbingan guru atau orang tuamu ya Adik-adik tetap belajar di rumah saja Ditemani Nisa, Marta, Wayan, dan Chandra Para sahabat pelangi hanya di TVRI Yuk bantu ke Medikbud menjadikan program belajar dari rumah di TVRI lebih baik dan menyenangkan untuk kamu Ikuti survei evaluasi program belajar dari rumah di TVRI dengan membuka laman S.id Slash Survei BDR Untuk kamu yang berada di daerah 3T, terdepan, terluar, dan tertinggal Bisa mengikuti survei lewat SMS gratis dengan mengetik BDR kirim ke 93456 Jangan lupa ajak orang tuamu dan gurumu juga ya Adik-adik ingat ya selalu rajin mencuci tangan, menjaga jarak, dan menggunakan masker jika hendak keluar rumah Untuk mencegah penyebaran COVID-19 Sampai jumpa lagi Sampai jumpa lagi